BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sohbihi wa barik wa sallim Jama'at setia channel Maswil Khuda Pecinta zikir, pecinta sholawat Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Dalam kesempatan kali ini Saya akan menjawab pertanyaan dari saudaraku Yang bertanya pada komentar di video kami yang sebelumnya Tentang keutamaan, fadilah, kelebihan yang akan didapat Bagi orang yang senantiasa melazimkan Mendawamkan kalimat tawhid La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul ham Wahuwa ala kulli shay'in qadir Insya Allah akan saya jawab Sebagaimana keterangan yang terdapat di dalam kitab Dan yang kami ambil ijazah daripada guru-guru kami Sebagaimana banyak disebutkan dalam kitab-kitab zikir Maupun dalam kitab-kitab hikmah Baik itu kitab al-askar'an nawawiyah Karya Imam Nawawi Kitab Samsul Ma'arif Karya Ali Al-Buni Dan kitab-kitab lainnya La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wahuwa ala kulli shay'in qadir Adalah salah satu bacaan zikir Setelah sholat fardu Zikir ataupun wirid ini Mengandung kalimat Mengisyahkan Allah Dan mengatakan kebesaran Dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Apabila didawamkan Dibaca tiap ba'dah sholat wajib Dengan bilangan tiga kali Maka akan mendapat perlindungan Allah Sampai waktu sholat berikutnya Begitu juga Apabila dibaca Didawamkan saat keluar rumah Insya Allah Akan mendapat penjagaan Allah Sampai pulang Sampai kembali lagi ke rumahnya Dibacakan seratus kali di pagi hari Maka Insya Allah Akan mendapat perlindungan Allah Sepanjang hari Kalimat zikir ini juga Sangat dianjurkan Dibaca Ketika memasuki pasar Agar terhindar dari kejahatan-kejahatan Yang mungkin saja terjadi Begitu juga Bila dibaca sebanyak seratus kali Kemudian Dihambuskan pada segelas air Air tersebut diminum Atau diminumkan pada orang yang membutuhkan Maka Insya Allah Akan menjadi obat Dari berbagai macam penyakit Dan Masih banyak lagi Keutamaan-keutamaan Kelebihan Rahasia yang terkandung Dalam kalimat La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Wahu ala kulli syai'in qadir Yang tidak saya paparkan Dalam pembahasan kali ini Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Nomor hadis 5.924 Haddasani Yahya An Malikin An Sumayyin Maula Abi Bakrin An Abi Salihisaman An Abi Hurairata An Rasulullah An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Rasulullah Bersabda Mengkola Barang sesiapa Mengucapkan Mendawamkan La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Wahu ala kulli syai'in qadir Fi yaumimi atamaratin Dengan bilangan Seratus kali Dalam sehari Kanatlahu Atla ashriri qabin Maka Pahalanya Menyamai Seperti Memerdekakan Sepuluh muda Wa kutibatlahu mi'ata hasanatin Tercatat bagi orang yang membacanya Yaitu Seratus kebaikan Wa muhyat anhu mi'ata sayiatin Dihapus baginya Seratus kejelekan Diganti Dengan kebaikan Kebaikan Wa kainatlahu Herzang minasya'on Yawmahu zhalika Hatta yungsi Apabila dibaca di waktu pagi Maka Akan terhindar dari syaitan Sampai sore Apabila dibaca di waktu petang Maka Akan terhindar dari syaitan Sampai pagi Walam ya'ati ahadun Bi'afdolamimma ja'abihi Illa ahadun Amila atsara min zalik Dan Tidak ada seorangpun yang datang Membawa amal yang lebih baik Daripadanya Maksudnya Pada hari kiamat Tidak ada yang datang Dengan membawa amal yang lebih baik Daripada Apa yang dia bawa Kecuali Seseorang Yang melakukan lebih Daripada itu Saya ulang sekali lagi Bunyi lafad Tidak ada yang berhak di sembah Selain Allah semata Tidak ada seputu baginya Baginya kerajaan Baginya segala pujian Dialah yang maha kuasa Atas segala sesuatu Ataupun Boleh juga Dengan yang lebih panjang Dengan menambah Contohnya Contohnya Saya ulang sekali lagi La ilaha illallah Wahdahu la syarikala Lahul mulku Walahul hamdu Yang maknanya Tidak ada Tuhan yang berhak di sembah Selain Allah semata Tidak ada sekutu baginya Baginya kerajaan Baginya segala pujian Dialah yang menghidupkan Dan yang mematikan Dialah yang hidup Tidak akan mati Di tangannya kebaikan Dialah yang maha kuasa Atas segala sesuatu Hanya sekian Semoga bermanfaat Buat semua saudaraku Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Seth Terima kasih.